Hai situasi dan perkembangan terakhir di tanah air khususnya pasca pemiru tanggal 14 Februari ya makasih acok salam sama orang rumah orang Inggris orang gila enggak para politisi saat ini dikejutkan oleh hasil pemilu legislatif dimana komeng ternyata mendapatkan suara yang spektakuler oleh sebab itu jangan anggap remeh dengan kehadirannya para seniman muda seperti Sanud, Heres Kui dan lain sebagainya mungkin suatu saat nanti akan mengikuti Jamal Mirdad atau Pasha Humu banyak seniman-seniman yang saat ini ikut bertarung di legislatif anggota DPD RI atau dari beberapa partai diantaranya inilah hasilnya di sisi lain para seniman-seniman itu banyak juga yang memanfaatkan hodam apa itu hodam hodam banyak dipelajari di pesantren-pesantren dan kobong tetapi tidak ditemukan di organisasi Muhammadiyah Oke baiklah kita bahas tentang apa itu hodam sanud jual beli hodam apa itu arti hodam hodam adalah suatu gambaran umum dari hubungan manusia dengan jin seseorang yang memiliki hodam dianggap memiliki kemampuan berkomunikasi dengan jin apa arti hodam berasal dari bahasa Arab yang artinya yaitu pembantu, penjaga, pengawal khusus untuk mendampingi seseorang Banyak para santri yang tanggung ilmu agamanya atau belajarnya belum sampai puncak mulai tersesat gara-gara hodam ini banyak yang jual beli hodam untuk penglaris dagangan untuk memiliki suara bagus untuk kecantikan untuk melindungi diri dari kejahatan tuntung memperlancar rezeki dan sebagainya ilmu demikian biasanya mereka proler bukan dari kaya atau guru najin lalu dari mana? kebanyakan dari para santri senior yang memiliki kelebihan seperti punya kekebalan terhadap senjata tajam, bersuara merdu, dikagumi banyak wanita cantik, dan sebagainya hal semacam ini tidak ditemukan di pengajian Muhammadiyah, lebih banyaknya di pesantren berbentuk kobong para santri senior yang punya pengarun karena puis kelebihan itu, akhirnya banyak yang bertanya kepadanya diduga perilaku inilah cara jin menyesatkan umat manusia dalam Islam sepsanud dalam tiktok ini tampaknya mengindir orang yang suka jual beli kodam itu bagaimana caranya? biasanya jual belinya secara rahasia tidak boleh terbuka di tiktok mengapa? pembicaraan seperti ini, jika diketahui oleh kai pemimpin pesantren suka dipanggil dan diluruskan bahwa kerjasama dengan jin hodam itu, termasuk musrih, apalagi diperjual belikan meminta itu, harus kepada Allah biasanya pemilik hodam suka berdali bahwa dia itu memintanya kepada Allah melalui perantaraan orang sakti, jadi tidak meminta ke hodam inilah yang diduga cara iblis meleslui jin dalam upaya penyesatat disini cap sanud membuka wawasan netesen agar em mengenali jual beli hodam itu aku mau tes tel hodam ya disinyak para santri watri, tepukau dengan orang yang bisa jual beli hodam dianggap talon orang kaya karena punya kemampuan kerjasama dengan makhluk astral yang islami banyak menolong orang sakit dan di jaman penjajahan Belanda konon banyak para santri kebal terhadap peluru dan golok terapi duasa ini, larinya pada asihan, daya pikan, pedeng laris dagang atau agar memiliki suara merdu, sesungguhnya ini termasuk pesugihan atau musrih dalam bahasa Arab, kudam diartikan sebagai pembantu, penjaga, atau pengawal Perdana Ahmad S. melalui buku ilmu hikmah antara hikmar dan kadok perdukunan menjelaskan bahwa hodam merujuk pada jin muslim yang menjadi sahabat seseorang lantas bagaimana hukum memiliki hodam dalam islam? apakah diperbolehkan? hukum memiliki hodam dalam islam mengutip dari mana ayat-ayat Al-Quran dalam fenomena penyembuhan kesurupan susunan Farid Hasan hodam juga disebut sebagai kekuatan suci yang bersumber dari ilahi dengan demikian, hodam berbeda dengan ilmu hitam karena justru kebalikannya hodam bukanlah roh binatang atau biasa disebut animal spirit bukan juga kekuatan sihis atau ilmu-ilmu duku hukum memiliki hodam dalam islam sendiri diperbolehkan apabila pelakunya disiplin syariat mustahsyar serta mantra yang dibaca tidak bertentangan dengan syariat Pernah Dengar Tentang Hodam? istilah ini biasanya identik dengan makhluk halus dan segala sesuatu yang berhubungan dengan alam gaib dalam buku Misteri Hodam yang ditulis oleh Nur Prabawa Wijaya hodam adalah sebuah tradisi di Jawa yang dianggap sebagai makhluk dengan tugas membantu manusia dalam urusan tertentu umumnya hodam sering dikaitkan dengan hal-hal yang mistis ini ajaran pengaruh animisme dan dinamisme namun hodam yang diperbolehkan dalam islam haruslah baik dan tidak menimbulkan harar yaitu perbuatan yang merugikan diri sendiri maksudnya hodam tersebut tidak memiliki manfaat yang sebanding termasuk menghilangkan kesadaran sebagaimana dijelaskan di dalam buku Tanya Jawab Keagamaan Susunan Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah KTB dalam Al-Quran sendiri Nabi Sulaiman Ais pernah meminta bantuan jil untuk memindahkan kerajaan Ratu Balkis Tauh Tauh Tauh